Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel youtube Edward Widodo Hari ini channel youtube Edward Widodo motovlog ya Untuk melintasi titik kemacetan di salah satu lokasi ya Ini saya dari arah Bogor menuju ke arah Sukabumi Dan sebentar lagi kita akan melewati salah satu titik kemacetan Sebelum tuntasnya Tolbo Cimi Seksi 2 Yaitu lokasi dari Pasar Cicuruk Nah seperti ini ya Alhamdulillah hari ini terlihat lenggang ya Tidak ada penumpukan kendaraan Biasanya titik kemacetan di wilayah Cicuruk ini berada di pasar Kemudian di real kereta api ya Ini di sebelah kiri kita Untuk kecamatan Cicuruk dan sebelah kanan Masjid Kaum Cicuruk Dan di depan adalah lokasi dari Pasar Cicuruk Jadi sebelum tuntasnya progres Tolbo Cimi Seksi 2 ini Kita masih dihadapkan ya Kepadatan mulai dari daerah Benda ya setepatnya Ataupun di area Exit Tolbo Cimi 1 Cigombong Kemudian di area Pasar Cicuruk Dan nanti di Pasar Parungkuda dan Pasar Cibadak Mudah-mudahan nanti setelah tuntasnya Tolbo Cimi Seksi 2 2 titik yang di area Cicuruk dan di area Pasar Parungkuda Mungkin bagi pengguna mobil sudah bisa melewati ya 2 titik kemacetan ini Keadaan seperti ini bisa dibilang lancar ya cukup lancar Biasanya tepat di area Pasar Cicuruk ini Padat nih lumayan padat Ini saya mengendarai motor sekitar pukul 14 ya Ataupun pukul 2 siang Jadi kondisi harus lalu lintas Terpantau Ramai lancar ya Hanya beberapa kendaraan yang keluar masuk Pasar Cicuruk Nah di sebelah kiri kita ini adalah Pasar Cicuruk ya Biasanya di titik ini ya Yang ada kepadatan Lalu lintas Kemudian di area depan Yaitu area Perlintasan kereta api Banyak sekali truk besar ya Yang keluar masuk pabrik Di area tersebut Oke seperti ini ya Kondisi harus lalu lintas Oke bagi sobat youtube Yang baru bergabung Ataupun yang baru menemukan channel youtube Edward Widodo Alangkah baiknya dukung terus channel youtube Edward Widodo Dengan cara klik tombol like, komen, subscribe Dan aktifkan juga tombol loncengnya Agar sobat youtube semua selalu mendapatkan Berita ataupun video menarik Seputar pembangunan Yang ada di wilayah kabupaten Sukabumi Khususnya Pembangunan Jalan Tol Bojimi Seksi 2 Kemudian Pembangunan Jembatan Pamuru Yanci Badak Dan sesekali Channel youtube Edward Widodo Akan Berbagi informasi ya Seputar Arus lalu lintas Di beberapa titik Yang biasanya Yang biasanya Ada penumpukan kendaraan Sebagai salah satu contoh Sekarang channel youtube Edward Widodo Berada di Wilayah Cicuru Nah benar saja ya Ini Sudah mulai ada kepadatan Menuju Perlentasan kereta api Terlihat ya Arah Sukabumi Mulai tersendat Sedangkan untuk arah dari Sukabumi Menuju ke arah Bogor Terpantau lancar Oke sebagai informasi Saya menggunakan action cam Yang saya tempel Ataupun yang saya pasang di helm Action cam ini Dari B Pro 5 Alpha Edition Alhamdulillah Gambar lumayan stabil ya Karena sudah ada image stabilisernya Kalau menggunakan motor ya Bisa Ini ya Bisa Nah Ke jalur seperti ini pun bisa masuk Saya membayangkan Jika teman-teman yang menggunakan mobil ya Pastinya lumayan memakan waktu Dan kesabaran juga Banyak sekali ya Truk-truk besar Yang melintas di jalan raya Bogor Sukabumi Setelah pun ini Berada di wilayah Cicurub Oke sebentar lagi kita akan melewati perlintasan kereta api ya Untuk double track baru sampai di lokasi ini ya Tepatnya di stasiun Cicurub Stasiun Cicurub berada di sebelah kiri kita Dan sudah lewat ya Sekarang kita akan melewati Perlintasan kereta api Terlihat banyak truk Yang melintas ya Mengakibatkan Jalan jadi padat Nah di lokasi ini ya Tempat keluar masuk kendaraan besar Kita lihat di sebelah kanan kita Sudah ada truk yang mau keluar Selain dari perlintasan kereta api ini Tetik kemacetan di Cicurub itu Di pertigaannya menuju ke Cidahu ya Buat teman-teman yang Sering melewati Ataupun menggunakan jalan ini Pasti tahu ya Gang Cidahu Lumayan ya Disana juga Banyak sekali kendaraan yang keluar masuk Dan ini dia ya Perlintasan kereta api Dari sini saya akan menggunakan jalur Koramil ya Agar tidak Tersendat Jalannya Oke Kita sudah melewati jembatan Dan sekarang Saya akan masuk ke jalur alternatif Yang menuju ke Koramil Nanti akan keluar Di PT Molak Ngeri ya Banyak truk besar ini Oke di depan Saya belok kiri Masuk ke jalur alternatif Nah ini dia ya Jalan alternatif Ataupun jalur alternatif Koramil Sama Disini juga Ada penumpukan kendaraan Mudah-mudahan Jalan Tol Bocimi Seksi 2 Dilancarkan ya Semua pengerjaannya Agar Tuntas Dan mengurangi Tingkat kemacetan Khususnya Di beberapa lokasi Yaitu lokasi dari Cicurub Kemudian Parung Kuda Untuk area Cibadak Itu masuk ke Tol Bocimi Seksi 3 Nah nanti di depan Ada pertigaan lagi Untuk arah yang sebelah kiri Itu menuju ke arah Bogor Dan sebelah kanan Menuju ke arah Sukabumi Ya tonton videonya Sampai selesai Dan jangan di skip Selamat menonton Jalan Tol Bocimi Seksi 3 Selamat menikmati Jalan Tol Bocimi Seksi 3 Jalan Tol Bocimi Seksi 3 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati